Intro Suatu negara dari dulu sampai sekarang mengalami masa grow, mature, dan decline Di saat ini negara kesatuan Republik Indonesia mengalami masa grow Yang artinya pertumbuhan Dan di masa itu infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia Di Indonesia juga mempunyai banyak proyek infrastruktur Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang dikirim ke Indonesia Menurut Ridwan Kamil, kereta cepat akan warah wiri di jalur kereta cepat Dan dia minta satu kereta yang warah wiri di jalur kereta cepat Dan nanti ada kereta cepat juga akan diujud coba terus menerus sampai Juni 2023 Pada masa peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Jokowi Untuk event kedepannya, kita akan menanti kedatangan kereta cepat di sekitaran bulan September Dan pada November, Presiden Jokowi akan mencoba kereta cepat KCC 400AF bersama dengan Presiden Xi Jinping Kita harapkan mereka membahas kelanjutan kereta cepat dari Bandung sampai ke Surabaya Netizen asing banyak yang menyoroti peresmian kereta cepat Indonesia yang pertama di Asia Tenggara dan bumi bagian selatan Salah satunya termasuk negara tetangga kita yang ada di selatan yaitu Australia Masyarakat Australia haus akan transportasi modern kereta cepat Dan sebelumnya mereka sempat menjajaki pembangunan kereta cepat dengan pihak Jerman Tapi melihat Indonesia yang mendahului Australia itu sukses Hadirkan kereta cepat, mereka kelihatan tidak senang Dari kasus viral, beberapa hari yang lalu ada di DPR Australia yang mengejek Bali Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu agar semakin kuat Tunjukkan perubahan Indonesia ke dunia agar Indonesia tidak dikucilkan lagi Dulu Tiongkok dikucilkan, tapi sekarang warga global termasuk barat melihat Tiongkok sebagai ancaman dan kemajuan Mengenai Indonesia masuk ke jurang hutang China seperti Sri Lanka itu tidak benar sobat Jangan samakan kasus Indonesia dengan Sri Lanka Indonesia negara yang besar dari Sabang sampai Merauke Dan Sri Lanka itu besarnya lebih kurang seperti di Pulau Bali PDB GDP ekonomi Indonesia jauh di atas Sri Lanka Dan juga jauh di atas negara-negara yang ada di Asia Tenggara Dan ekonomi PDB, GDP, Indonesia akan terus naik dan naik ke depannya Selain itu, Foreign Reserve, Indonesia juga jauh lebih banyak dari Sri Lanka Jadi jangan khawatir Indonesia akan diproyeksikan menjadi ekonomi terkuat keempat di dunia Pada 2045 Mengenai China untung di proyek kereta cepat gara-gara bengkak Tidak ada yang untung saat ini Kalau China, Tiongkok untung, Indonesia juga untung Kita tahu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah joint venture Yang untung nanti BUMN Indonesia dan juga China Bukan Indonesia atau China sebagai negara Tapi BUMN, tiap negara Saya ulangi, BUMN tiap negara Bagi Tiongkok Proyek kereta cepat ini kecil Mereka habiskan ratusan triliun Bahkan ribuan-ribuan triliun Untuk proyek-proyek mereka yang ada di sana Jadi kereta cepat ini masih tergolong kecil bagi Tiongkok Saat ini Tiongkok mempunyai jalur kereta cepat terpanjang di dunia Sekitar 40.000 km Dan itu menghabiskan sekitar 8.000 triliun Jadi, kalau anggap China untung, kurang tepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!